Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Para sahabatku sekalian Sebenarnya kisah ini sudah ada pada video kami sebelumnya Berjudul Misteri Air Abadi Tapi kali ini kami akan mengangkatnya kembali dalam sudut pandang yang berbeda Yang tokoh utamanya adalah Raja Alexander Zulkarnain Dan kisah ini kami ambil dari kitab Bada'u Zuhub Juga kepada para sahabat subscriber kami ucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan komentar para sahabat Semoga Allah membalas kebaikan para sahabat subscriber semua Dan mari kita saksikan kisahnya Para sahabatku Saat Iskandar Zulkarnain Sudah berhasil menjelajahi seluruh bagian bumi Seluruh penjuru bumi Dari ujung barat sampai ke ujung timur Dari kutub utara sampai ke kutub selatan Dan perlu diketahui Allah SWT mewakilkan malaikat yang bernama Rafael Untuk selalu menemaninya kemanapun beliau pergi Sang Raja kemudian suatu ketika bertanya kepada malaikat Rafael itu Ya Rafael Ceritakanlah bagaimana cara para malaikat beribadah di langit Malaikat Rafael menjawab Wah Begini baginda Ibadahnya malaikat itu ada yang berdiri terus menerus Tanpa mengangkat kepala selamanya Ada juga yang suju terus menerus Tak bangun-bangun selamanya Ada juga yang rukuk terus menerus Tak bangun-bangun selamanya Ada juga yang duduk berzikir terus menerus Tak berani berhenti selamanya Raja Alexander menjawab Wah Hebat juga ya cara ibadahnya malaikat Aku juga ingin terus menerus beribadah Tak berhenti-berhenti selamanya Sampai hari kiamat Ha 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 Anu baginda Sebenarnya Allah menciptakan mata air keabadian di bumi ini Barang siapa yang bisa meminumnya Maka dia tidak akan mati selamanya Sampai hari kiamat Hingga dia meminta sendiri kematian untuk dirinya Jawab Rafael Apakah engkau tahu Dimanakah lokasi air keabadian itu Tanya Sang Raja Sebenarnya aku juga kurang tahu baginda Akan tetapi Akan tetapi aku pernah mendengar Petunjuk dari malaikat Sang Raja kemudian mengumpulkan para pasukan yang paling pintar Termasuk para profesor Para insinyur di zaman itu Dan Sang Raja rapat atau bermusyawarah dengan mereka Ampun baginda Kami membaca surat wasiat Nabi Adam Bahwa Allah menempatkan air keabadian di tempat lokasi bumi yang sangat gelap Dan tak ada makhluk yang bisa menjelajahinya Sang Raja bertanya Apakah kalian tahu kira-kira tempatnya di mana Kemungkinan tempatnya ada di wilayah terbitnya matahari baginda Para ulama itu memberikan satu wawasan kepada baginda raja Raja Zulkarnain kemudian mempersiapkan keberangkatannya Untuk menuju tempat tersebut Beliau bertanya kepada para pengawalnya Eh para pengawal Kuda apa yang bisa melihat dalam kegelapan Para pengawal itu menjawab Oh kuda-kuda yang masih perawan itu bisa melihat alam kegelapan baginda Instingnya sangat manjur Dan Sang Raja kemudian mengumpulkan seribu kuda betina Dan membawa kurang lebih enam ribu prajurit pilihan Dan salah satu diantaranya adalah Nabi Khidir Abu'ul Abbas Sepupunya Raja Iskandar Zulkarnain Yang saat itu jabatannya adalah Panglima Di dalam kerajaan Raja Zulkarnain Dan singkat cerita Berangkatlah mereka menuju ke tempat yang gelap dan penuh misteri itu Dan perjalanan itu ditempuh oleh Raja Zulkarnain dan pasukannya selama 12 tahun Wow Hingga Raja dan pasukannya sampai di ujung timur bumi yang sangat gelap gulita Wilayah itu adalah suatu dataran yang sangat luas Diselimuti oleh asap yang sangat pekat Tak ada apa-apa disitu Kebanyakan para perwira Para komandan prajurit Tak ada yang berani masuk ke dalam wilayah itu Mereka melaporkan kepada Sang Raja Maaf Baginda Kami tidak berani masuk ke wilayah itu Sebab kejadian para Raja yang dahulu Tidak berani masuk ke dalamnya Area itu bisa membinasakan Bisa masuk Tak akan bisa keluar hidup-hidup Sang Raja tetap memaksa mereka untuk masuk Ya tak bisa dong Kalian harus tetap masuk ke dalamnya Para pengawal, para pasuka tetap ngotot dan ngeyel Tidak berani masuk Lalu Sang Raja menimpali Oke oke Kalau kalian tak mau masuk Tunggulah disini Jangan kemana-mana Biar aku yang masuk Apabila kalian tak sabar pulang saja ke negara kalian Sang Raja kemudian bertanya kepada Malaikat Rafael Hey Rafael Apabila aku masuk ke dalamnya Apakah kami bisa melihat satu sama lain Malaikat Rafael menjawab Loh Ya tak akan bisa melihat Raja Bung sangat gelap dan pekat tempat itu Akan tetapi Aku akan memberikan paduka Beberapa Munte Apa itu Yang bunter-bunter Yang kalau munte itu disebar Maka akan menimbulkan Suara yang bisa membuat pasukan anda yang tersesat Bisa kembali ke tempat semula Maka kemudian Raja Zulkarnain Ditemani Nabi Khedir dan sedikit pasukannya Memasuki dataran wilayah yang gelap Gulitan dan menakutkan itu Nabi Khedir dan Zulkarnain Kain masing-masing membawa sedikit pasukannya Berpencar Menyusuri area tersebut Selama delapan hari Tak ada sinar matahari Tak ada rembulan Tak ada siang Tak ada malam Tak ada burung-burung Atau hewan-hewan yang hidup di wilayah tersebut Baik itu hewan melata ataupun yang terbang Tempat itu kosong melompong Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Khedir yang dipilihnya Bahwa tempat air keabadian itu ada di kanannya jurang Dan Allah Ta'ala hanya memilih Nabi Khedir yang meminumnya Bukan yang lain Setelah Nabi Khedir mendengar wahyu Allah tersebut Beliau berkata kepada pengawalnya atau Prajuritnya Kalian tunggu saja disini Aku akan menuruni jurang yang ada di depan sendirian Jangan kemana-mana sebelum aku kembali Nabi Khedir lalu menuruni jurang itu Melepaskan pakaiannya dan mandi di telaga yang dimaksud Beliau meminum air itu Yang rasanya lebih manis dari madu Lebih menyegarkan daripada Coca-Cola atau es tegan Pada sahabatku Dan setelah selesai Beliau kemudian bersama pengawalnya kembali keluar dari bumi kegelapan itu Dan berbaur bersama pasukan yang menanti di luar Dan dia tidak berbicara apa-apa setelah apa yang dilakukannya Raja Zulkarnain yang masih ada di dalam Di wilayah bumi kegelapan Masih terus mondar mandir berjalan Menyusuri area tersebut Sampai waktu 40 hari lamanya Beliau belum menemukannya Sampai tiba-tiba Beliau menemukan pasir yang berwarna merah Yang bisa mengeluarkan suaranya Gemerincing di bawah telapak kaki kudanya ketika diinjang Di tengah kegelapan Raja Zulkarnain bertanya kepada malaikat Rafael Eh Rafael Pasir apa ini kok bisa mengeluarkan suara Malaikat menjawab Oh ini adalah suara kerikil baginda Apabila ada orang yang mengambilnya Maka dia akan menyesal seumur hidupnya Dan siapapun yang tidak mengambilnya Dia juga menyesal seumur hidupnya Mengambil atau tidak mengambil Sama-sama menyesal baginda Para sahabatku Para prajurit Para pengawal itu pun lalu ada yang mengambil kerikil Dan ada yang tidak Lalu Singkat cerita Setelah Raja Zulkarnain dan para pengawalnya Keluar dari daratan kegelapan tersebut Maka banyak dari para pengawalnya merasakan kaget dan terheran-heran Atas apa yang diambilnya itu Ternyata itu adalah intan berwarna merah Kerikil-kerikil merah itu adalah intan yang berwarna merah Yang harganya jauh berkali-kali lipat Lebih mahal daripada emas Maka yang tak mengambil itu pun menyesal Kenapa tak mengambilnya Dan yang mengambilnya juga menyesal Kenapa tak mengambil banyak sekali Karena itu harta yang berharga Persis yang dikatakan oleh malaikat Rafael Yang mengambil atau yang tak mengambil Sama-sama menyesal Para sahabatku Singkat cerita Akhirnya Raja Zulkarnain gagal Untuk menggapai ambisinya Dalam mencari air keabadian Karena hal tersebut Tidak diritai Allah SWT Sebaliknya Malahan Nabi Khidir Yang dipilih oleh Allah Untuk meminum air keabadian Dan oleh sebab itu Nabi Khidir hidup sampai sekarang Di alam dunia ini Dia menjadi guru daripada Wali-wali Allah Beliau hidup sampai hari kiamat Para sahabatku sekalian Kita sudah hidup Perjumpaan kita Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh